Intro Dampak dari kemarau panjang di wilayah Jawa Tengah, salah satunya naiknya harga beras. Hal itu juga terjadi di sejumlah toko beras di kota Semarang seperti di Pasar Dargo. Pemilik toko beras 48 di Jalan Dargo, Eko Gunawan atau Akrab di Sapa Gun mengatakan, kenaikan beras sudah dialaminya sejak awal bulan Agustus lalu. Beras tersebut naik secara bertahap Rp2.000 perharinya. Gun mematok harga jual beras antara Rp12.000 hingga Rp14.000 per kilogramnya dengan jenis beras C4. Meski harga beras masih tinggi, Gunawan menyebutkan bahwa stok beras pada tokonya tergolong aman. Paling murah Rp12.600. Itu jenis? C4. C4. Yang paling mahal? Paling mahal Rp14.000. Rp14.000. Itu jenisnya? Juga C4. C4. Bawah masih tinggi. Masih tinggi. Sudah sejak kapan? Sejak... Apa? Bulan Agustus lah. Bulan Agustus. Harga itu naik terus? Ya, baru naik. Sudah bertahap? Sudah bertahap. Bertahap. Pembeli enggak masalah ya? Yang penting ada barang. Hafif Manurah Sanah melaporkan dari Kota Semarang, Jawa Tengah.